Assalamualaikum guys Gimana nih kabar kalian semua? Sehat terus ya? Kali ini kita kembali hadir di Hal Fahimtum Kira-kira apa ya yang akan kita bahas untuk episode kali ini? Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang Amalia Tutatris Teman-teman di rumah tau gak apa sih itu Amalia Tutatris? Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi nih dengan aku Putri Indah Nurmiyati di Hal Fahimtum Di episode kali ini kita akan membahas Amalia Tutatris Kira-kira teman-teman ada yang tau gak ya apa sih Amalia Tutatris? Yuk ikuti keseruannya Nah guys sekarang saya sudah bersama dengan mbak-mbak yang telah melakukan Amalia Tutatris Dan mbak siapa? Mbak Laila Tunigma Baik Apa metode yang anda gunakan pada saat melaksanakan Amalia Tutatris? Kalau metode saya tadi ada metode ceramah, ada bernyanyi dan penghafal, ada apa ya masih banyak lagi Ininya itu Oh ya Terus bagaimana perasaan anda ketika mengajar anak-anak pada saat Amalia Tutatris? Kalau dari saya tadi awalnya nervous, ngeredek sekali awalnya gimana bingung mau menyampaikan materi Tapi ternyata tadi malah enak setelah menyampaikan materi tadi malah gak nervous Gak seperti yang saya bayangkan Ternyata pabrik spiking di depan itu mudah Tapi ya kuncinya latihan dulu Baik, terima kasih kepada mbak Laila Tunigma Jadi itu tadi ya guys, pawancara dari mbak Laila Tunigma Yuk ikuti lagi keseruannya Nah guys, jadi kali ini saya sedang berlangsung dengan mbak-mbak yang ikut Amalia Tutatris Dengan mbak siapa? Nuri Nur Fatika Ya, bagaimana metode yang anda gunakan pada saat Amalia Tutatris? Nah metode yang saya gunakan itu, yang pertama itu penjelasan materi Lalu penyampaian materi, lalu itu pemberian kosa kata Karena yang saya gunakan itu adalah materi muhadasah Ya, terus bagaimana perasaan anda ketika mengajar pada saat Amalia Tutatris? Menyenangkan, tapi menyenangkan campur dengan deg-degan Karena ya ini baru pengalaman pertama kali saya Jadi baru-baru aja gitu, kayak ya ampun gitu Nah itu tadi guys, pawancara saya dengan mbak Nuri yang ikut melaksanakan Amalia Tutatris Permisi kan, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh-boleh Namanya siapa? Namanya Tahali Alif Mungkin apa yang anda ketahui tentang Amalia Tutatris? Oh, Amalia Tutatris itu adalah Ajang bagi Santri Watian atau Santri Putra Yang kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus Itu untuk belajar mengajar Mengajar ke adik-adik kelasnya Apa yang telah dipelajari selama modok di sini Mungkin cukup itu Terima kasih atas waktunya Jadi itu tadi guys, jawaban dari Tahali Alif Muhammad Yuk kita tarik tahu lagi Nah guys, jadi saya sedang bersama dengan Ustazah Dina Asmarita Ustazah, bagaimana manfaat dari Amalia Tutatris yang dilaksanakan oleh Santriwan Satriwati Faslul Lihai? Ya, kalau untuk manfaatnya sendiri juga bisa menambahkan Apa ya, bakat biar Apa namanya Lebih pede lagi Dalam mengajar ya ini Jadi ya Buat mereka juga Ini mengasah mental mereka Mengasah mental mereka di kelas 3 ini Sebelum mereka terjun ke masyarakat nanti Nah itu tadi guys, jawaban dari Ustazah Dina Asmarita Terima kasih Ustazah Nah guys, jadi saya telah bersama dengan Ustazah Umudatul Hovifah Ustazah, apa fungsi dari Amalia Tutatris? Baik, jadi sebelum kita lanjut ke fungsi Amalia Tutatris Bahwasannya kita perlu tahu apa itu Amalia Tutatris Jadi Amalia Tutatris disini adalah Salah satu ujian akhir bagi Faslul Lihai Yang mana Amalia Tutatris disini adalah Praktek mengajar bagi kelas 3 Yang mana mereka Mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan Selama berada di Pondok Yaitu prakteknya berada pada kelas Madrasah Sanawiyah Nah untuk fungsinya Fungsinya disini adalah untuk melatih skill mereka Dalam proses pembelajaran juga Dalam proses interaksi dengan sesama siswa Dan juga sebagai bentuk pengamalan dari ilmu yang mereka dapatkan Begitu Nah itu tadi guys jawaban dari Ustazah Ustadul Hafifah Itu dulu ya guys episode padahal Fahimtum kali ini Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Amalia Tutatris adalah program mengajar yang dilakukan oleh Santri Kelas 3 Uliya Idad Produk Kesantren Al-Fatah Kikil Arjusadi Pacita Tujuannya adalah untuk melatih kecakapan dalam mengajar Dan membangun rasa percaya diri saat berbicara di depan umum Amalia Tutatris mirip dengan micro teaching Yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus-kampus Sebelum melakukan praktek mengajar Jadi itu dulu ya guys Hal Fahimtum pada episode kali ini Jangan bosen-bosen nonton Hal Fahimtum di Asabu Cinema ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton